Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Isu Sutraga yang model pickup terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Isu Sutraga Secara spesifikasi, untuk mobil Isu Sutraga ini hanya tersedia dalam 2 tipe Tipe pertama, yaitu tipe model pickup latex seperti yang kita review ini dan tipe satunya lagi, tipe box Nah, untuk masalah warna, mobil Isu Sutraga ini hanya tersedia dalam warna putih kecuali kalau pembeliannya secara fleet atau pembelian melalui perusahaan biasanya bisa request warna karena ini berpengaruh pada masalah faktur Kita mulai dari dimensi, mobil ini memiliki lebar 1,695 meter kemudian untuk tingginya 1,955 meter dan untuk panjangnya mobil Isu Sutraga ini memiliki panjang 4,52 meter jadi bagian yang bercantong untuk membuat garasi idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter Nah, untuk auto produksinya bisa kita lihat di sini kalau untuk auto produksinya ini merupakan Indica tahun 2022 untuk bagian depan atas di sini sebelah kanan sudah dilengkapi dengan antena untuk antenanya model sliding kemudian kalau untuk tampilan depannya karena ini merupakan mobil niaga jadi tampilannya standar untuk bagian atas terdapat 2 buah wafer kemudian di sebelah kanan atas di sini terdapat stiker traga warna merah serta di bagian tengah di sini terdapat emblem Isuzu berwarna krom memang kalau untuk masalah tampilan karena ini merupakan mobil niaga jadi tampilan depannya sederhana ini mengutamakan masalah ketangguhan untuk lampunya juga sama untuk lampu bagian depan di sini menggunakan lampu jenis polam kemudian untuk lampu stand-nya juga sama lampu jenis polam serta untuk grill depannya nah ini desainnya minimalis berwarna grey modelnya seperti ini serta untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan front undercut bahannya besi ini sangat pokok jadi bisa digunakan untuk semua medan dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping nah ini untuk tampilan samping mobil Isuzu Traga Pickup yang model jenis flat deck kita lihat secara lebih dekat untuk bagian jendelanya tampilnya standar jadi untuk list-nya sewarna bodi semua bagian atas sampai dengan pilar B kemudian untuk list bagian bawahnya juga menggunakan list karet warna hitam untuk handle pintunya standar menggunakan model tarik berwarna hitam serta nah di sini untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan slot kunci manual untuk spion nah ini untuk spionnya masih menggunakan model standar sayangnya memang belum model tangkai kemudian lanjut ke bagian bawah nah untuk bagian bawah di sini untuk ban yang digunakan menggunakan balet berukuran 14 inci untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek data radial serta untuk ukuran ban nya menggunakan ukuran 195R14 dengan kode 8PR untuk suspensi jenis depan di sini menggunakan suspensi jenis double wishbone karena ini memang digunakan untuk medan berat lalu di belakangnya sudah dilengkapi dengan mudguard fungsinya untuk melindungi lumpur lanjut ke bagian belakang nah ini untuk tampilan bagnya untuk bagnya menggunakan jenis bag rata untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan gawangan ini fungsinya untuk pengait di bagian depan kalau untuk model bagnya ini menggunakan model terpisah dari sasis lanjut ke bagian samping nah ini untuk tampilan sampingnya di sini juga dilengkapi dengan beberapa pengait lalu untuk bahan bakar mobil di susu keraga ini menggunakan mesin diesel jadi bahan bakarnya menggunakan jenis solar untuk kapasitas tanky nya di sini 50 liter nah ini di bagian tutupnya juga terdapat keterangan diesel untuk mencegah salah isi bahan bakar lalu di bagian tengah di sini ada beberapa tanky untuk yang bagian atas ini untuk tanky minyak rem kemudian di bawahnya ini ada tanky untuk air radiator dan di bagian paling bawah di sini ada reservoir ini reservoir untuk filter solar lokasinya ada di bagian luar untuk membutuhkan kita melakukan pengecekan terutama dalam kondisi taruh rat lanjut ke bagian suspensi untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan suspensi jenis daun nah ini untuk totalnya ada 3 lembar daun di sini kita juga bisa melihat sasisnya nah ini untuk sasisnya terpisah dengan bagian bak salah satu keunggulannya untuk baknya bisa di custom jadi desainnya bisa lebih tangguh lanjut ke bagian belakang nah kalau untuk bagian belakang pengeremannya menggunakan pengereman jenis gomol kalau depan tadi menggunakan rem sakram selain itu untuk bagian belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan matkak dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang nah ini untuk tampilan belakang mobil isi susu teraga salah satu keunggulan yang dimiliki oleh mobil isi susu teraga ini untuk ukuran baknya cukup luas untuk baknya juga menggunakan model flat jadi ini sangat opsional bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha nah untuk lebarnya bak ini memiliki lebar 1,46 meter kalau untuk panjangnya memiliki panjang 2,8 meter serta untuk tingginya 300 mm nah untuk baknya ini menggunakan model bukaan satu pintu bak model bukaan satu pintu ini karakternya sederhana lebih awet jika dibandingkan dengan bak model tiga pintu kita lanjutkan untuk sebelah kiri belakang terdapat stiker isi susu warna hitam kemudian untuk bagian bawahnya nah ini ada lampu sen lampu rem dan lampu mundur lalu untuk lokasi panjarepnya ada di bagian bawah nah ini untuk panjarepnya menggunakan jenis proses sama seperti aslinya jadi untuk baleknya balek standar untuk ukurannya kurang lebih sama persis 195 R14 kalau untuk masalah penggerak tentu saja ini menggunakan penggerak rota belakang karena mobil isi susu teraga ini termasuk kategori mobil niaga oh iya untuk baknya ini bukaannya menggunakan model bukaan pengait nah kita coba buka bagian belakangnya ini cukup safety karena untuk membuka belakang ini pertama kita harus angkat tuas ini ke atas nah setelah kita angkat baru ambil pengaitnya ini juga berlaku di sisi satunya lagi nah di sisi satunya kita angkat juga tinggal kita tarik ke atas kemudian ambil pengait nah selanjutnya tinggal kita tarik ke belakang nah yang menarik ini juga cukup safety karena sudah dilengkapi dengan rantai jadi untuk pintunya tidak langsung jatuh ke bawah ini sangat bermanfaat bisa digunakan sebagai bijakan juga nah kita kunci kembali dari bagian belakang sekarang kita kembali ke bagian sisi samping untuk masalah bobot mobil susu teraga ini total memiliki bobot 2,9 ton kalau untuk kapasitas daya angkut nah ini beragam bahkan kemarin ada yang testimoni katanya sampai kapasitas 3 ton lebih kita lanjutkan di sebelah kiri di sini ada aki untuk akinya kapasitas 12 voltase dengan 65 ampere dan di sebelah kanan di sini terdapat filter utara nah ini untuk filter utaranya panjang hingga ke bagian atas jadi kalau melewati jalur-jalur yang rawat banjir mobil ini cenderung aman kembali ke masalah muatan nah bagi anda yang sudah memiliki mobil susu teraga silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira pernah mengangkut muatan sampai berapa ton kalau dari jenis bag yang digunakan nah ini untuk bagiannya cukup tebal tak cocok untuk berbagai jenis usaha karena bagiannya model flat jadi bisa digunakan untuk usaha furniture ataupun usaha curah bumi sangat fungsional nah dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior kebetulan ini salesnya lupa bawa kunci jadi mobilnya masih dalam kondisi terkunci nah tapi jika kita lihat dari sini mobil susu teraga ini memiliki kapasitas setiap penumpang untuk bagian depan kemudian untuk fiturnya juga lengkap sudah dilengkapi dengan audio juga selain itu juga sudah dilengkapi dengan blower kita lihat di bagian ujung sana ini juga lokasinya dekat dengan kapotol holder untuk lagi penyimpanannya juga cukup banyak jadi masalah fungsional untuk transmisinya sendiri menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan salah satu yang paling menarik dari isu sutraga ini adalah jenis mesin yang digunakan isu sutraga ini lebih cenderung masuk ke kategori truck daripada mobil niaga karena kapasitas mesinnya cukup besar pickup ini menggunakan mesin dengan kode 4JA1L untuk mesinnya berkapasitas 2500cc dilengkapi dengan teknologi turbo juga jadi untuk tenaga yang dihasilkan cukup besar mesinnya mampu mencapai max power di angka 80 PS pada 3500RPM dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 19,5 km pada 1800RPM kalau untuk masalah kualitas sudah tidak perlu terlaluan lagi karena mobil isu sutraga ini sekarang sudah banyak tersebar di seluruh daerah nah bagian aneh sudah pernah memiliki pickup isu sutraga silahkan tuliskan pengalamannya kira-kira apa saja kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh isu sutraga pickup ini nah demikian video mengenai review untuk mobil isu sutraga pickup terbaru di tahun 2022 semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil isu sutraga jangan lupa klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya toakan bagi anda sudah like dan subscribe pada video ini semoga rejekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil isu sutraga pickup semua jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya disini ada channel ninja mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai paket kredit dp dan angsuran mobil dari semua merk untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati